Yang mana dalam hal ini yang disampaikan oleh saudari Arini Saida Munawar kepada Mbak Arini dipersilahkan. Terima kasih. Dan saja yang kami hormati yaitu Bapak Ubaidillah selaku taplodi ilmu hadis. Yang kami hormati Ibu Rifqi Asaada Layli selaku desain ilmu hadis UIN 1 Tulung Agung yang hari ini masih belum bisa bergabung atau nanti akan bergabung. Masih belum ada kabar dari beliau. Lalu yang kami hormati narasumber kita yakni Peneliti Muda Markas Bufat Hadis Waturot yaitu Mbak Siti Hwati Menteri Husna dari UIN 1 Tulung Agung. Yang kami hormati Mbak Anadila Afifah selaku pembanding atau komentator dari IIN Kediri. Yang kami hormati Ketua HMBS Ilmu Hadis UIN 1 Tulung Agung. Dan tak lupa para peserta dan panitia yang telah berkenan hadir dalam acara kajian rutin lektur seri sesi kedua ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas begitu besarnya antusiasme para peserta yang hadir. Dan saya juga mengapresiasi atas kerja keras panitia yang begitu maksimal dalam menyelenggarakan acara hari ini. Saya mewakili dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan apapun yang tidak berkenan di hati sebu peserta. Dan harapannya semoga dengan terselenggaranya acara hari ini. Kami mengharap teman-teman bisa mengikuti dengan seksama sehingga banyak hal yang berguna untuk di hari kedepannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti dilanjut oleh Ketua HMBS. Ada kurangnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mbak Arini atas sambutannya. Sambutan kedua, yakni dari Ibu dosen Ibu Rifqi Asadalaili yang harusan bergabung. Sekaligus pengarahan dari beliau kepada Ibu Rifqi Asadalaili yang kami persilahkan. Suara saya bisa terdengar ya, teman-teman ya. Bisa, Bu. Iya, bisa, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa membacakan puja dan puji syukur Tahrirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga, Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat cerah di hari Minggu. Hari ini, tepatnya tanggal 21 ya, 21 Mei atau 22 hari ini. 2022 kita bisa bertemu ya, dalam acara lecture series yang diselenggarakan oleh HMPS Ilha, Uin Syed Ali Rahmatullah Ulungagung, berkolaborasi dengan HMP Ilha Iyayan Kediri. Tentunya nikmat yang sangat besar tersebut, patut kita syukuri dengan bersama-sama melatakan lakat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilu'anamin. Seolah-olah, serta salam, semoga tetap terimpahkan kepada kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad. Seolah-olah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga telah kita semuanya yang hadir dalam majelis ilmu, walaupun melalui media maya seperti ini, mendapatkan syafaatnya di Alhamdulillah. Amin, amin, Allahumma, amin. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada MC kita hari ini, Mbak siapa tadi, Mbak Mufriah ya sepertinya, atau Mbak siapa, saya telah berdatang, mohon maaf, yang telah memberikan waktu kepada saya, guna untuk, lebih tepatnya tidak sambutan ya, saya ingin kita ngobrol santai gitu ya, di acara pagi hari ini. Baik, teman-teman, saya sapa dulu semuanya ini ada 31 audiens, 30 berarti kalau 6 saya. Ini semuanya dari Puin Syed Ali Rahmatullah atau dari Yayian Kediri ada berapa? Masih sampai ini Mbak, Mbak Anadila ya, yang dari Yayian Kediri. Ada berapa ini? Iya, Bud, kurang tahu ada berapa ini. Kurang tahu ada berapa nanti, bisa di itu ya. Saya ingin melihat antusiasmennya sampai seberapa, apakah hanya mahasiswa kami saja, atau didukung dengan yang lainnya gitu ya. Bagaimana kabarnya teman-teman, semuanya sehat ya? Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bergabung dengan teman-teman semuanya. Kalau rasanya saya seperti kembali muda ya, kalau bergabung dengan teman-teman ini. Karena secara usia saya paling tua ini, tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman mahasiswa, terlebih mahasiswa kesayangan saya, mahasiswa Ilha Win Syed Ali Rahmatullah. Dan tentunya ini ada bintang tamu juga, ada Mbak Anadila Afifah dari Yayian Kediri. Dan saya harap ada teman-teman yang lainnya juga dari Yayian Kediri. Saya rasa masih muda kembali ya. Dan tentunya kegiatan seperti ini sangat saya apresiasi teman-teman ya. Dan kegiatan MH2T ini, yakni markas tempat Hedithoturab, tidak berhenti sampai di sini. Sekali lagi tidak berhenti sampai di sini. Jadi untuk selanjutnya, saya harap ada event-event lagi di mana teman-teman bisa menyalurkan segala kemampuan ya. Seperti yang kita tahu, mungkin sedikit saya bercerita Mbak Anadila Afifah ya. Ini semester berapa Mbak, Yayian Kediri? Semester 6? Semester 6 ini, Bu. Oh, sama seperti Mbak Husna ya. Sama seperti Mbak Husna juga. Nah, sedikit saya mungkin bercerita atau lebih tepatnya bangga dengan mahasiswa ilha khususnya. Di mana dari MH2T ini Mbak Anadila Afifah melahirkan banyak sekali hukumat-hukumat para hafifah-hafifah yang berhasil, ya belum banyak sih, ada beberapa ya, kemarin berhasil menjawarai event di nasional. Mbak Musfiro hadir enggak? Mbak Musfiro, halo. Ada enggak, Mbak Husna? Ada, Bu. Oh, ada. Ini khususnya aja. Coba Mbak Musfiro, mana suaranya? Sepertinya hadir. Oh, sepertinya hadir. Tapi masih ini ya, belum berhasil. Jadi, dari MH2T ini kita fokus memang ingin menciptakan suasana yang kondusif di mana para mahasiswa ilha tidak hanya mampu menghafal hadis, terpahit dalam hal ini bisa mengaplikasikannya. Dan tentunya dengan kegiatan seperti ini, dengan adanya penelitian tentang study living hadis, Mbak Husna, seperti ini bisa mendukung, bisa lebih menyemangati teman-teman semuanya dalam upaya kita belajar bersama tentunya dalam ilmu hadis, dalam hadis nanti. Dan selanjutnya, mengenai study living hadis sendiri, di mana living hadis memang dari dulu ya, sampai saat ini pun banyak sekali penelitian-penelitan yang meneliti tentang hal tersebut. Saya baca temanya ini menarik. Living hadis tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap rutinan Majelis Rosso, Rotib, dan Solawat di Desa Jemberwangi, Wonodahi Militar. Nah, di sini tentunya persepsi itu adalah suatu kesan yang diperoleh seseorang melalui panca indera. Dan selanjutnya kesan tersebut itu kemudian dianalisa, diinterpretasikan, kemudian dievaluasi oleh seseorang, oleh masyarakat yang dalam hal ini bagaimana masyarakat Jemberwangi, Jemberwangi, Mbak Husna ya? Apa Jambiwangi sih? Jemberwangi, Jemberwangi ya? Oke, Jemberwangi, Wonodah ini tempat Desa Mbak Husna sepertinya. Jemberwangi Wonodah di Belitar ini bisa untuk mengambil hal-hal yang positif di mana rutinan, rotib, dan solawat ini berlaku. Seperti itu ya. Dan tentunya kita tahu ya bagaimana banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan solawat ya, di mana dalam satu hadis disebutkan kalau orang rutinan solawat itu kalau akan dikabulkan doanya, kemudian keutamaan akan dijanjikan pahala yang berlipat, selanjutnya keutamaan akan diangkat derajatnya, dikumpulkan surga bersama Rasulullah, dan mendapatkan syafaannya pula. Siapa sih yang tidak ingin seperti itu ya? Bahkan kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi, sebagai bentuk refleksi kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan salah satunya apa? Bersolawat kepadanya, mengagumkan, mengagumkannya. Bahkan Allah pun dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah yang berdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tentunya kita tahu itu. Nah, sedikit saya akan, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kisah tentang bagaimana seorang shaleh yang mendapatkan karunia. Karunianya berupa apa? Nah, jadi ini diambil kisahnya ini dari kitabnya Al-Ghazali dalam kitab Muka Syafatul Qulub di mana seorang shaleh tersebut itu rajin melafatkan, mendawamkan shalawat. Jadi, beliau itu beragam setiap hari, kalau nggak salah seratus shalawat beliau lantungkan, atau mana seribu ya, saya sedikit lupa. Nah, suatu kali karena rajinnya beliau melafatkan shalawat tersebut, sehingga tidak heran kalau hampir setiap hari beliau didatangi oleh Rasulullah melalui mimpinya. Nah, suatu kali orang shaleh ini bermimpi ditemui Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mau melihatnya, berpaling kepadanya. Tidak seperti biasanya. Nah, akhirnya mimpinya orang shaleh tersebut bertanya kepada kanjeng Nabi, ya Nabi, kenapa saya memandang wajah Anda, tapi Anda berpaling, kanjeng dengan berpaling, tidak seperti biasanya. Jawab Nabi, saya tidak mengenalmu. Seperti itu. Loh, bagaimana mungkin? Saya sangat cinta kepada Anda, ya Nabi. Saya sangat mengagumi Anda, saya adalah salah satu umat yang bermimpi mendapatkan cinta dan syafaat dari Anda. Tapi Nabi tetap mengatakan, saya tidak mengenalmu. Nah, setelah itu, si shaleh ini tersadar, apa kesalahannya yang membuat Nabi berlaku seperti itu. Ternyata, hampir selama beberapa hari, si orang shaleh ini lupa untuk melafatkan shaleh seperti biasanya. Nah, setelah dia tersadar, kemudian orang shaleh tersebut kembali melafatkan shaleh seperti biasanya, akhirnya hampir setiap hari pula, beliau ditemui oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba siapa yang tidak ingin seperti itu, teman-teman. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan syafaat, mendapatkan cinta, bahkan rasa cinta tersebut hanya melalui mimpi saja, itu sudah spesial. Kalau kita mencintai seseorang, tentunya kita akan sering menyebutkan namanya. Ini Mas Asli ini, kalau cinta sama cewek misalnya, Mas Asli. Ada kan Mas Asli ya? Ini rutin kan memanggil-manggil namanya, sayangku, cintaku. Bagaimana kita seorang hamba, umat Nabi, ketika ingin dianggap umatnya, ketika ingin diakui sebagai umat yang terbaik menurut beliau, kita tentunya timbal balik. Timbal baliknya dengan apa? Mudah, teman-teman. Jangan, ya itu tadi, kita melafatkan shalawat minimal setelah shalat. Kita rutinkanlah. Dan penelitian ini saya kurang begitu paham apakah nanti outcome-nya akan masuk jurnal atau bagaimana, Mbak Husna? Insya Allah, Bu Rifki. Oke, kalau bisa jangan berhenti sampai di sini itu dalam arti tidak hanya sebagai ajang untuk diskusi seperti ini, tetapi nanti outcome-nya bisa masuk jurnal. minimal jurnal yang terakreditasi ya, entah itu, entah berapapun, yang jelas jangan sampai berhenti sampai di sini. Dan saya harap, sekarang ketua HMPS-nya siapa? UIN 1, HMPS-nya, ketuanya Mas Zainuddin Ashraf. Mas? Mas Zainuddin Ashraf semester berapa ya itu? Empat. Mau masih semester empat. Oke, Mas Zain, catatan dari saya ya. Mana? Ada nggak ini anaknya? Masnya? Mas, tolong nanti. Oke, ini Mas Zainuddin. Tolong nanti dikoordinir. Ada beberapa liktur syaris yang diselenggarakan dan jangan berhenti sampai di sini. Dalam arti nanti bisa berlanjut, tetap bisa dilanjutkan terlebih hal yang baik, niat yang baik itu akan lesari sampai nanti di adik-adik tingkat teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Oke, terlalu panjang dan lebar ini. Sudah nggak sabar kayaknya Mbak Husna ingin menjabarkan penelitiannya seperti apa. Dan saya juga penasaran bagaimana sih sebenarnya persepsi masyarakat khususnya di Desa Jambewangi, Wonodagi, Betitar ini dalam merefersikan rutinan roso yang diadakan setiap hari apa Mbak? Kalau boleh saya tahu? Rutinannya itu diadakan setiap hari Jumat, malam Sabtu pun, boleh? Oke, apalagi sholawat di hari Jumat itu banyak sekali talilahnya. Teman-teman nanti bisa cek ya di kitab-kitab hadis bagaimana sholawat yang dilapatkan khususnya pada hari Jumat. Oke teman-teman, mungkin cukup setian ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti saya tidak bisa mengawal dari awal sampai akhir, saya berharap sekali lagi kegiatan seperti ini terus dilanggengkan, terus dilestarikan, dan semoga acaranya nanti berjalan dengan lancar, bisa membawa keberkahan manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, Allahumma, amin. Oke, terima kasih sekali lagi kepada seluruh teman-teman. Selamat kepada semuanya ya. Kurang lebihnya menunggu akan bila hitap-bila nidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Rifqi Al-Layli atas sambutannya yang luar biasa. Semoga bisa membuat kita semakin termotivasi untuk mempelajari hadis. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua HMPS Ilmu Hadis Uin Syed Ali Rahmatullah Telunganggung, Saudara Muhammad Zainuddin Asror. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Maafdohin M.H.G. Selaku Rektor UIN 1 Telunganggung. Dan beliau sekarang hari ini sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Bapak Rektor cepat untuk sehat. Supaya bisa membantu kita lagi. Mari kita berdoakan bersama-sama. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang terhormat, Bapak Ahmad Rizko Namami LCMA. Selaku Bapak Dekan kita. Bapak Dekan Bapak Dekan Bapak Dekan Bapak 1 Telunganggung. Yang terhormat, Bapak UB Gilanggung. Selaku Korpodi kita. Korpodi ilmu hadis. Jumlahan ilmu hadis. Yang terhormat, Ibu Rizki. Selaku kinerja teker kita. Dan yang terhormat, Mbak Husna. Selaku pemateri kita. Selaku mahasiswa ilmu hadis. Peneliti muda. Terima kasih untuk Mbak Husna. Bila ada lagi titik-titik punggul dari maswa ilmu hadis. Alhamdulillah. Dan tak lupa yang saya banggakan dari teman-teman semuanya yang berkenan hadir pada acara hari ini. Baik, langsung saja. Alhamdulillah kita bisa mengikuti acara ini. Selamat. Karena dekat kita ya dengan Allah SWT. dan tak lupa semuanya kita selalu beri syafat. Dengan syafatkan di nabi Muhammad SAW. Masuk acara hari ini yaitu acara yang diadakan oleh Emeritus Mastis berait tentang penelitian itu Majlis Rosso. Majlis Rosso. Saya di sini tidak mengutarakan banyak. Karena tadi sudah disampaikan sangat banyak oleh Bu Riki. Tentu saya di sini hanya men-support acara ini. Supaya acara ini bisa diadakan di acara rutin. Tujuan acara diadakan untuk hari ini. Kita sebagai mahasiswa ilmu. Jadi kita belajar untuk meneliti. Kemudian karena kita ketahui bahwa sebuah penelitian itu adalah salah satu. Jadi teri dan mahasiswa penelitian. Dan hari ini kita membahas tentang persepsi protip sulawat. Majlis Rosso. Yang perlu kita ketahui Majlis Rosso yaitu yang dipimpin oleh Habib Hussein. Yang beliau berkediaman di Mojo. Di Mojo Kediri. Dan perlu kita ketahui solawat-solawat sangat membunuhkan di negara kita. Tentunya di negara kita. Dari JMC dan lain-lain. Yang sama mempunyai tujuan. Itu tujuannya yaitu karena kita ketahui sebagai mahasiswa ilmu. Tentunya salah satu penolong kita nanti ketika kita masuk sudah yaitu sahabat. Ya sahabat kanji Nabi Muhammad S.A.W. Seperti ada salah satu hadis yang berkata yaitu mensolah aliyah, syolatan syolah alihi ashram. Barang siapa yang bersolawat padaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya sepuluh kali. Nah, maka teman-teman semua ilmu hatis, jangan berhenti untuk bersolawat. Setelah tujanya, apakah kita nanti akan ditolong oleh benar-benar. Mungkin cukup sekian saya selaku ketahui menepis jika ada kurang lebihnya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya dilahir topik bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tempat tanggal lahir Blitar, 5 November 2001. Agama Islam, Alamat Desa Kolomayan, Kejamatan Wonotati, Kabupaten Blitar. Program studi ilmu hadis. Dewayat Pendidikan, TK Al-Hidayah I tahun Rejo 2005-2007. MI Miftahul Huda tahun 2007-2013. MTS Negeri Umir tahun 2013-2016. Mantiga Blitar tahun 2016-2019. Perguruan tinggi UIN Syed Ali Rahman Tullah Tulungatung dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran ya sama tema kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ya kepada Mbak Sintim Hatimatul Husna. Waktu dan layar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastar'in wa'ala umri dunia wad-din. Assolat wa salam wa'ala ashrafil anbiya'i wa'l-mursalin. Sayyidina wa ma'lana Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrohli sodri wa'isirli amri wa'alun udhata'n. Pertama-tama yang saya hormati Prof. Dr. Maftuahin MAG Salaku Rektor Uin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Bapak Prof. Ahmad Rekan Hamami Rasi MA Salaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Da'wah Uin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Bapak Ubedillah Emhum Salaku Kaprodi Ilmu Hadis Uin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Ibu Rifki Asada Al-Layli MAG Salaku Keno Speaker pada hari ini Mbak Zainuddin Asror Salaku Ketua HMPS Ilmu Hadis Uin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Mbak Anadila Afifah Salaku Pembanding atau Komentator Pada kesempatan kali ini Dan yang saya hormati pula Teman-teman Yang hadir pada acara kali ini Mungkin sebelumnya saya mau minta maaf Karena mungkin saya nggak bisa Nggak bisa pakai virtual pikru nih hari ini Karena saya pakai handphone Jadi mohon dimaklumi Langsung saja Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Mengenai penerjaan saya Yang berjudul Study Living Hadis Resepsi Masyarakat terhadap Perdinan Majelis Rosso Di Desa Jombewangi Mbak Moderator Mungkin bisa Slide selanjutnya Jadi penelitian saya kali ini itu Didasari karena adanya perilaku menyimpang Yang dilakukan oleh para remaja Di lingkungan Desa Jombewangi Mbak Moderator ini Dan juga adanya Kurang Adanya fakta kurangnya Keterlibatan remaja Di suatu kegiatan keagamaan Yang dilaksanakan Di Desa Jombewangi Mbak Moderator tersebut Sehingga Dikhawatirkan Dikhawatirkan Para remaja Di desa tersebut itu Terjerumus Dalam suatu pergaulan Yang Kurang baik Atau juga Jauh dari agama Begitu Nah Sebagai mana yang kita tahu Sebenarnya perilaku menyimpang Pada remaja Dan juga kasus-kasus sejenisnya itu Kerap kali Dititik beratkan Pada Suatu tumbuh kembang Proses tumbuh kembang Dari mulai Masih dini Sampai Remaja Karena Kita mungkin juga sudah tahu ya Sebenarnya apa sih Kena-kena remaja itu Terus Contoh-contohnya seperti apa Seperti pergaulan bebas Terus Narkoba Dan lain sebagainya Sebenarnya ada dua faktor Yang bisa mengakibatkan Kena-kena remaja itu meningkat Yang pertama Yaitu adalah faktor Lingkungan keluarga Yang kedua adalah Lingkungan pertemanan Maafkan demikian Karena Pengaruh atau dampak Lingkungan terhadap Kepribadian seorang remaja Itu Sangat besar Kalau kita Mempunyai lingkungan yang baik Maka Juga akan berimbas yang baik Bagi diri kita Dan sebaliknya Kalau kita Ada di suatu lingkungan yang Buk Maka bisa juga berimbas buruk Terhadap Kepribadian diri kita Karena Apalagi di zaman yang Sudah semakin maju Seperti saat ini Jadi Satu lingkungan itu Sangat harus Diperhatikan Untuk Terbentuknya Kepribadian yang Baik pada diri kita Itu juga Termasuk dalam Lingkungan Bagaimana cara kita Memilih teman Kalau kita Berteman dengan Seseorang yang Baik Punya sifat yang baik Berteman dengan Orang yang Salih Kita juga akan dapat Kebaikan dari Teman kita Kalau kita Berteman dengan Orang yang Sifatnya Mungkin buruk Kita juga bisa terkena Imbas buruknya Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Waih Wasallam Yang Artinya adalah Perumpamaan orang Yang bergaul Dengan orang Salih Dan orang yang bergaul Dengan orang buruk Itu seperti Penjual minyak wangi Dan tukang Tempah besi Jadi Disini Nabi Muhammad Sallallahu Waih Wasallam Itu sudah menjelaskan Dalam hadisnya Beliau mau Umpamakan Kalau kita Berteman dengan Orang yang baik Itu sebagaimana Kita berteman Dengan penjual Minyak wangi Meskipun kita Nggak Membeli Nggak membeli Minyak wanginya Kita juga bisa Keluaran wangi Kita bisa Kena imbas Baiknya Enaknya Ngomong Tapi kalau Kita Berteman Dengan seorang Yang buruk Kita bisa juga Terkena buruknya Seperti hanya Diumpamakan Sama Nabi Kita berteman Dengan seorang Tukang tempa besi Yang kesehariannya itu Bersinggungan Dengan pekerjaannya Dengan api Mungkin kita bisa Terkena Apinya Atau Bagaimana Karena Seorang yang Kita Walaupun Tidak berbuat buruk Tapi kalau kita Bergaul Dengan orang Yang mungkin Sifatnya buruk Bisa jadi Pandangan orang Juga buruk Ke kita Jadi Dari itu Kita Harus Menciptakan Suatu lingkungan Yang baik Dan juga Perlunya Pembentukan Akhlak Pada diri Seorang remaja Mungkin bisa Selanjutnya Nah Untuk Pembentukan Akhlak Pada remaja Ini Ada Beberapa Faktornya Yaitu Yang pertama Adalah Faktor agama Yang kedua Adalah Faktor naluri Ketiga Adalah Faktor keluarga Dan yang keempat Adalah Faktor Pendidikan Kelima Adalah Faktor Lingkungan Pergaulan Sebenarnya Faktor Satu Sampai Empat Ini Saling Punya Keterkaitan Antara Satu Dengan Yang lainnya Karena Kalau Dipermisalkan Seorang Remaja Atau Seorang Anak Kalau Dari keluarganya Sudah Diberikan Contoh Contoh Yang Baik Bagaimana Harusnya Berperilaku Yang baik Diberikan Pendidikan Yang baik Diberikan Pengetahuan Tentang Agama Yang Baik Yang cukup Oleh keluarganya Maka Seorang Remaja Itu Bisa Merekam Hal-hal Tersebut Dalam Dirinya Sehingga Menjadi Suatu Kebiasaan Untuk Selalu Berbuat Baik Mungkin Saja Bisa Ketika Nanti Dia Sudah Terbiasa Berperilaku Baik Ketika Dia Berperilaku Yang Kurang Baik Dia Akan Merasakan Resah Atau Yang Bagaimana Karena Tidak Melakukan Sebagaimana Yang Biasa Dia Lakukan Untuk Yang Faktor Lingkungan Perbauluan Sebenarnya Sama Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Harus Selektif Memilih Pertemanan Karena Akan Berimbas Untuk Diri Kita Sendiri Selanjutnya Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Majelis Rosso Tadi Mungkin Sudah Disebutkan Oleh Mas Zain Mas Zainuddin Asra Di Sambutannya Tadi Majelis Rosso Itu Didirikan Oleh Siapa Dan Bertempat Dimana Jadi Majelis Rosso Itu Didirikan Oleh Habib Hussein Bin Abu Bakar Ba'abud Yang Mana Beliau Lahir Pada 12 Desember Tahun 1968 Di Dusun Palem Desa Maisan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Beliau Ini Mendirikan Majelis Rosso Yaitu Pada Tanggal 25 Agustus 2008 Di Kediri Objek Dari Majelis Rosso Ini Sendiri Adalah Kepada Para Pemuda Yang Jauh Dari Agama Atau Mungkin Bisa Juga Dikatakan Para Pemuda Yang Memiliki Pergaulan Yang Kurang Baik Jauh Dari Agama Intinya Begitu Terus Awal Mula Didirikannya Majelis Rosso Ini Karena Berangkat Dari Rasa Prihatinya Habib Hussein Bina Abu Bekade Ba'abud Terhadap Tingkah Laku Atau Gaya Hidup Anak Muda Zaman Sekarang Ini Yang Kesannya Lebih Mengikuti Trend Sehingga Menjadikannya Jauh Dari Agama Mungkin Bisa Kalau Dicontohkan Lebih Banyak Nongkro Lebih Banyak Berfoya Foya Daripada Tadarus Dan lain sebagainya Jadi Hal tersebut Yang akhirnya Memotivasi Habib Hussein Bin Abu Bakar Babut Ini Untuk Bagaimana Caranya Menarik Atau Mengajak Para remaja Ini Agar Tetap Mau Mempelajari Mengenal Tentang Agama Islam Di Zaman Yang Sudah Semakin Maju Seperti Ini Hingga Akhirnya Beliau Berusaha Untuk Mengumpulkan Beberapa Remaja Yang Kemudian Beliau Asuh Beliau Ajarkan Tentang Pemahaman Agama Hingga Akhirnya Yang Awalnya Itu Hanya Majelis Yang Masih Kecil Karena Awalnya Sebelum Menjadi Sebutan Majelis Rosso Itu Hanya Majelis Kecil Yang Dimana Pelaksanaannya Membaca Roti Belhat Dan juga Roti Belatos Tetapi Kemudian Karena Semakin Berkembangnya Majah Ma'ah Dan juga Atas Inspirasi Dan Masukan Dari Habib Syekh Bin Abdul Qadar Astegaf Akhirnya Habib Hussein Bin Agar Mulai Mensyiarkan Rasa Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Salawat Jadi Mulai Dibentuknya Istilah Majelis Rosso Ini Nah Rosso Ini Sendiri Sebenarnya Adalah Singkatan Dari Majelis Rotip Dan Solawat Jadi Dalam Pelaksanaannya Pasti Juga Bukan Hanya Solawat Sajaran Tapi Juga Membaca Rotip Selanjutnya Mbak Moderator Nah Dalam Penelitian Saya Kali Ini Juga Difokuskan Pada Living Hadis Mungkin Dari Teman-teman Yang Ada Di Zoom Kali Ini Ada Yang Sudah Tahu Atau Mungkin Ada Yang Belum Tahu Apa Sebenarnya Living Hadis Itu Apa Macam-macam Model-model Atau Varian-varian Living Hadis Itu Apa Saja Terus Tentang Tentang Rutinan Majelis Rotip Dan Salawat Di Desa Jam Wangi Ini Masuk Ke Kategori Living Hadis Yang Mana Sebenarnya Jadi Selanjutnya Mbak Jadi Living Hadis Ini Memiliki Suatu Pengertian Yaitu Gejala Yang Tampak Di Masyarakat Dengan Berupa Pola-pola Perilaku Yang Bersumber Dari Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Ataupun Sebagai Respon Pemaknaan Terhadap Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Mungkin Kalau Secara Sederhananya Penelitian Living Hadis Itu Suatu Penelitian Yang Berusaha Untuk Mengungkapkan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Begitu Untuk Kategori-kategori Atau Macam-macamnya Living Hadis Itu Menurut Al-Fati Sri Yadilaga Living Hadis Itu Mempunyai Tiga Variasi Atau Tiga Macam Yang Pertama Yaitu Tradisi Tulisan Yang Kedua Adalah Tradisi Lisan Dan Yang Ketiga Itu Adalah Tradisi Praktik Kalau Untuk Yang Tradisi Tulisan Itu Adalah Hadis Hadis Ataupun Yang Dianggap Hadis Oleh Masyarakat Yang Terwujud Dalam Bentuk Tulisan Yang Biasanya Itu Tertampang Di beberapa Tempat Atau Di Fasilitas Umum Seperti Halnya Di Masjid Kalau Untuk Contohnya Mungkin Bisa Dicontohkan Seperti Kaligrafi Bisa Juga Dalam Novel Ataupun Film Seperti Itu Untuk Yang Tradisi Lisan Itu Muncul Seiring Dengan Praktik Yang Dijalankan Oleh Umat Islam Kalau Untuk Contohnya Seperti Halnya Sholawat Dan Juga Bacaan Dalam Melaksanakan Sholat Subuh Di Hari Jumat Untuk Yang Tradisi Praktik Itu Tradisi Yang Diterapkan Dengan Berbagai Macam Varian Kalau Contohnya Adalah Tradisi Ziarah Kubur Di Indonesia Nah Untuk Rutinan Majus Rotip Dan Sholawat Di Desa Jamewangi Ini Masuk Dalam Kategori Tradisi Lisan Living Hadis Yang Tradisi Lisan Mungkin Selanjutnya Dalam Pelaksanaannya Juga Dalam Pelaksanaannya Rutinan Majus Rotip Dan Sholawat Ini Memiliki Landasan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Tadi Hadis Sudah Disebutkan Sama Mas Zain Di Sambutannya Hadis Tentang Perintah Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Yang Bunyinya Bismillah Rahman Rahim Rasulullah Sallallahu Bersabda Barang siapa Bersolawat Kepadaku Satu Kali Maka Allah Akan Bersolawat Kepadanya Sepuluh Kali Jadi Mungkin Teman-teman Dari Penjelasan Saya Ini Terbesit Pertanyaan Kalau Untuk Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang Dan juga Kasus-kasus Sejenisnya Terus Untuk Mencegah Intinya Mencegah Kena-kena Remaja Kenapa Harus Sallawat Yang dipilih Kenapa Harus Rutinan Sallawat Kenapa Tidak Yang lainnya Karena Alasannya Mengapa Memilih Rutinan Sallawat Ini Berdasarkan Penelitian Saya Itu Sallawat Merupakan Suatu Ibadah Dan Suatu Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Yang Dalam Pelaksanaannya Termasuk Flexible Maksudnya Flexible Itu Tidak Berat Kalau Dilaksanakan Kita bisa Sallawat Kapanpun Dan juga Dimanapun Kecuali Di tempat-tempat Yang memang Dilarang Jadi Bisa sesuai Dengan Kesibukan Kesibukan Masyarakat Saat ini Dan juga Tadi Disebutkan Sallawat Bu Rifki Di Pembukaannya Bu Rifki Bahwa Kalau kita Mau diakui Sebagai umat Nabi Kita memang Harus sering-sering Menyebut Nama Beliau Jadi Bagaimana Sallawat Ini Bisa juga Dijadikan Untuk Syiar Dan juga Mengagungkan Rasa cinta kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Waihissalam Dalam Pelaksanaannya Juga Tadi Saya Sebutkan Rudin Majlis Surat Dan Solawat Ini Dilaksanakan Setiap Hari Jumat Malam Sabtu Pond Maka Demikian Karena Ada Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Waihissalam Yang Menjelaskan Tentang Memperbanyak Solawat Pada Hari Jumat Adalah Satu Hal Atau Suatu Hal Yang memiliki Keutamaan Yang sangat Baik Jadi Kita bersolawat Kepada Nabi Itu sudah Mendapatkan Fabilah Yang baik Yang banyak Ditambah lagi Hari Jumat Jadi Seperti Double Keutamanya Jadi Lebih baik lagi Lebih bagus lagi Apalagi Kalau kita Berbanyak Solawat Nah Untuk Pelaksanaannya Juga Dalam Perutinan Majlis Rotib Dan Solawat Ini Yang pertama Adalah Membaca Yasin Fabilah Yang kedua Membaca Rotib Al-Hadad Yang ketiga Diisi Dengan Beberapa Taufsiyah Dan Yang keempat Pembacaan Solawat Yang terakhir Makhlul Qiyam Mungkin Ke slide Selanjutnya Jadi Bagaimana sih Sebenarnya Resepsi Masyarakat Terhadap Rutinan Majlis Rosso Di Desa Jambewangi Kecamatan Wonojadi Kabupaten Muditar Ini Nah Resepsi Masyarakat Dari Adanya Rutinan Majlis Rosso Ini Masyarakat Itu sangat Terbuka Sangat Menerima Terhadap Rutinan Ini Karena Rutinan Ini Manfaatnya Sangat Baik Rutinan Ini Dijadikan Sebagai Wadah Pengenalan Kepada Para Remaja Tentang Suatu Kegiatan Keagamaan Yang Ini Bisa Dilaksanakan Secara Ringan Tidak Memaksa Untuk Harus Ini Harus Itu Seperti Tadi Yang saya Sampaikan Salawat Itu Bisa Dilaksanakan Flexible Bisa Dilaksanakan Kapan Saja Mau Kamu Sibuk Atau Kayak Gimana Kamu Bisa Diringi Dengan Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Terus Manfaatnya Pun Juga Banyak Adanya Tausiah Tadi Yang Disampaikan Itu Bisa Mendapatkan Motivasi Dan Tambahan Wawasan Keagamaan Bagi Para Jamaah Dan Masyarakat Di Desa Jamewangi Untuk Semakin Giat Lagi Dalam Hal Beribadah Misalnya Untuk Senantiasa Bersolak Kepada Nabi Muhammad Semakin Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Juga Lebih Banyak Melakukan Hal-Hal Yang Baik Lalu Apa Saja Sebenarnya Dampak Atau Pengaruh Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Di Desa Tersebut Desa Jambewangi Wanda Timbitar Itu Dan Juga Para Jamaah Lainnya Dengan Adanya Rutinan Tersebut Apa Dampaknya Karena Rutinan Ini Bukan Hanya Untuk Internal Desa Jambewangi Wanda Timbitar Saja Tapi Untuk Umum Jadi Tentunya Ada Dampak Dampak Dan Juga Pengaruh Yang Dirasakan Pengaruh Atau Dampak Yang Dirasakan Di Sini Ada Dua Yaitu Dampak Sosial Dan Juga Dampak Psikologi Dampak Sosialnya Disini Dengan Dengan Adanya Rutinan Majelis Srotif Dan Sosial Bisa Memupuk Talis Laturahim Yang Lebih Luas Lagi Antara Satu Dengan Yang Lainnya Dan Juga Bisa Membinas Semangat Gotong Royong Sosial Dalam Mengatasi Berbagai Macam Masalah Untuk Yang Dampak Psikologi Jadi Dengan Adanya Rutinan Majelis Srotif Dan Sosial Di Desa Jambewangi Wanda Timitar Ini Bisa Menimbulkan Atau Memunculkan Rasa Senang Rasa Aman Rasa Tentram Tenang Di hati Para Jamaah Dan Masyarakat Yang Hadir Di Rutinan Tersebut Karena Dalam Rutinan Tersebut Senantiasa Mengagungkan Rasa Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Dan Juga Ada Keutamaan Kita Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Yang Pertama Itu Ada Setiap Kali Kita Bersolawat Kepada Nabi Satu Kali Itu Allah Akan Membalas Salawat Kita Sepuluh Kali Jadi Ini Sama Seperti Hadis Yang Saya Sebutkan Di Atas Tadi Kalau Kita Bersolawat Satu Kali Allah Akan Bersolawat Sepuluh Kali Kali Jadi Sangat Bagus Manfaatnya Dan Selanjutnya Allah Memberikan Derajat Yang Tinggi Serta Memberikan Kebajikan Kepada Orang Yang Rutin Membaca Salawat Yang Ketiga Allah Akan Menghapuskan Kejahatan Dan Kemunafikan Pada Orang Yang Sering Bersolawat Keempat Mendapatkan Tempat Yang Paling Utama Bersama Rasulullah Di Hari Kiamat Diakui Sebagai Umatnya Dan Mendapatkan Syafaat Beliau Di Hari Kiamat Yang Kelima Apabila Salawat Ini Diucapkan Sebelum Dan Setelah Berdoa Bisa Menyebabkan Doa Ini Segera Naik Ke Langit Dan Juga Bisa Menjadi Sebab Terkabulnya Doa Tersebut Yang Keenam Yaitu Mendapatkan Keberkahan Dan Kemudahan Dalam Kehidupan Jadi Orang Yang Rutin Merutinkan Membaca Salawat Itu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Dalam Hidup Selain Selanjutnya Oh Sudah Habis Ternyata Jadi Ini Ada Kata-kata Mungkin Bukan Penutup Sebenarnya Tapi Ini Semoga Kata-katanya Bisa Menjadi Pengingat Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Jadi Sudah Bersolawat Belum Hari Ini Tolong Biasakan Untuk Bersolawat Kira-kira Satu hari Itu Seratus Solawat Atau Sepuluh Itu Sudah Baik Sebenarnya Jadi Jangan lupa Hiasi Hari-hari Teman-teman Semuanya Dengan Memperbanyak Pikir Dan Juga Solawat Agar Hati kita Menjadi Tenang Dan Juga Kita Mendapatkan Kesejahteraan Dalam Hidup Kita Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Silahkan Kembali Ke Mbak Moderator Silahkan Oke Baik Terima Kasih Sangat Menarik Sekali Sangat Menarik Sekali Materi Materi Yang Telah Disampaikan Oleh Mbak Usna Dating Nah Sekarang Saya Akan Beralih Ke Mbak Anadila Afifah Gimana Menurut Mbak Anadila Afifah Tentang Apa Yang Telah Disampaikan Tadi Tapi Sebelum Itu Terima Ilimkan Saya Membajakan CV Dari Pembanding Kita Kali Ini Mbak Anadila Afifah Nama Nama Anadila Anadila Afifah Tempat Tetanggar Lahir Kediri 29 April 2000 Alamat rumah Joho Jurusan Jurusan Ilmu Hadis Rayan Abraham Komisariat Senang Apel Langsung Saja Saya Persilahkan Kepatih Pembanding Untuk Memberikan Komentar Ataupun Menyampaikan Kominnya Oke Baik Terima Kasih Atas Waktunya Moderator Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hila Dijal Al-Ulama Terima Kasih Atas Semua Panitia Penyenggara Yang Telah Berusaha Memaksimalkan Kegiatan Ini Dengan Baik Dan Alhamdulillah Saya Diberi Kesempatan Untuk Bisa Bertetap Muka Dan Join Dengan Kalian Mendiskusikan Mengenai Tentang Majelis Rosso Oke Seperti Yang Disebutkan Tadi Oleh Mbak Khotimatullah Husna Tentang Bagaimana Hari Ini Kita Sudah Berserawat Atau Belum Kalau Kita Tahu Bahwasannya Jika Di Antara Kita Ada Yang Banyak Masalah Atau Hajat Misalkan Lalu Memperbanyak Membaca Sholawat Pasti Allah Akan Segera Mengabulkan Hajatnya Maka Daripada Itu Tentang Sholawat Ini Adalah Mempunyai Kepentingan Yang Sangat Urgen Sekali Untuk Diterapkan Setiap Harinya Bahkan Bagi Orang Yang Sedang Susah Atau Tanyalah Kepada Dirinya Sendiri Apakah Sudah Memperbanyak Sholawat Atau Berzikir Belum Untuk Hari Ini Gitu Kan Kalau Belum Maka Dia akan Terus Bersama Kesusahannya Tapi Kalau Memang Dia Ini Ingin Jauh Dari Kesusahan Dan Kesulitan Cobalah Berbanyak Zikir Dan Memperbanyak Baca Sholawat Bagi Rasulullah Oke Ini Tadi kan Membahas Mengenai Penelitian Majelis Sosotin Sebelumnya Kita Tahu Bahwa Sejarah Kemunculan Majelis Sholawat Sebelumnya Ini kan Banyak Sekali Majelis Sholawat Yang menjamur Di Indonesia Bahwasannya Dulu Kita Tahu Bahwa Munculnya Majelis 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 Sholawat Yang Sampai Saat Ini Menjemur Di Masyarakat Ini Tak Pernah Lepas Dari Perannya Habib Syekh Bin Abdul Qadir Asid Sebelumnya Memang Ada Majelis Rasulullah Di Jakarta Yang Mena Dinahkodai Oleh Habib Qadir Al-Musawwar Namun Belum Bisa Men-Indonesia Ya Mungkin Karena Memang Sistemnya Yang Belum Seperti Orang Indonesia Atau Bagaimana Sampai Akhirnya Orang Indonesia Belum Menerima Atau Belum Bisa Mengikuti Secara Efektif Putinan Tersebut Terus Kemudian Ada Juga FPI Yang Kita Tahu Di Jakarta Yang Mena Dinahkodai Oleh Habib Rizik Sihab Namun Tidak Begitu Laku Di Basaran Sebab Karena Mengedepankan Islam Yang Barang Terus Kemudian Dari Sini Kita Tahu Bahwa Majelis Majelis Solawat Ini Memanglah Dia Ini Adalah Sebagai Pembentuk Karakter Pemuda Islam Di Masa Sekarang Karena Perlu Kita Tahu Bahwa Ketika Mereka Menjalankan Majelis Majelis Solawat Berarti Disini Kan Mereka Ini Mengikuti Dan Mendalami Tentang Pentingnya Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Kehidupan Gitu Nah Kemudian Selain Daripada Itu Di Majelis Solawat Di Majelis Solawat Manapun Bukan Hanya Di Majelis Soso Ini Pastinya Ada Penyampaian Komunikasi Da'wah Yang Sederhana Dan Mudah Dipahami Hingga Saat Ini Terdapat Lebih Dari Ribuan Jama'at Banyaknya Mereka Menerima Terserah Masyarakat Menerima Tentang Adanya Rutinan Majelis Solawat Terus Kemudian Komunikasi Da'wah Yang Seperti Apa Yang Seperti Apa Yang Digunakan Dalam Majelis Majelis Ini Sehingga Bisa Merangkul Segala Kalangan Masyarakat Baik Dari Galangan Remaja Anak Anak Kemudian Orang Tua Bahkan Kakek Nenek Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Komunikasi Da'wah Ini Adalah Cara Penyampaian Seorang Dari Kepada Malu Komunikasi Komunikasi Yang Juga Mempahkan Bentuk Seruan Yang Dilakukan Oleh Komunikator Da'wah Untuk Menyampaikan Pesan Da'wah Agar Pesan Yang Disampaikan Kepada Jamaah Ini Dapat Dipahami Dan Diamalkan Nah Biasanya Ketika Kita Mau Menyampaikan Da'wah Atau Komunikasi Da'wah Yang Baik Itu Yang Pertama Kita Harus Mengetahui Dulu Kira-kira Siapa Yang Kita Bicara Kita Mengajak Bicaranya Adalah Para Pemuda Berarti Kita Menggunakan Istilah-istilah Yang Beredar Dalam Kalangan Muda Untuk Saat Ini Kita Bahas Seperti Itu Misalnya Kemudian Kita Hubungkan Dengan Bagaimana Rasulullah Maka Dari Sini Akan Ada Pembelajaran Akhlak Seperti Yang Sebutkan Tadi Oleh Peneliti Mbak Fatimah Husna Dari Sinilah Menyelami Pribadi Rasulullah Kemudian Menemukan Rasa Cinta Dan Menjadikan Idola Dalam Kehidupan Sehari-hari Terus Untuk Gaya Komunikasi Yang Hidup Melalui Sapaan-sapaan Kerinduan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Menambah Suasana Teduh Dalam Suatu Majelis Yang Mana Dalam Penyampaian Komunikasinya Ini Biasanya Menggunakan Alur Yang Sejahana Dan Teratur Yang Yang Membuat Para jamaah Ini Bertah Berjam-jam Bahkan Tanpa Hidangan Makanan Sekalipun Alias Berkatan Nah Sejauh Yang Kita Tahu Bahwa Tentang Majelis Rosso Ini Ada Rutinan Untuk Masyarakat Masyarakat Pecinta Solawat Maupun Untuk Mengajak Para Pemuda Agar Terhindar Dari Kenakalan Remaja Sejauh Yang Kita Tahu Bahwa Majelis Rosso Ini Pada Awalnya Memang Hanyalah Sebuah Rutinan Atau Kecil-kecilan Yang Mana Semakin Lama Ini Juga Karena Jamaahnya Yang Semakin Banyak Maka Oleh Habib Hussein Ini Sendiri Dijadikan Sebuah Majelis Dengan Saran Pembimbingan Dari Al-Habib Alwi Ba'agil Dari Ketapang Madura Yang Mana Beliau Ini Perkembangannya Majelis Semakin Besar Semakin Banyak Jemaahnya Serta Mulai Banyak Permintaan Dari Jemaah Untuk Ketempatan Rutinan Nah Kemudian Alhamdulillah Dari Sini Bisa Kita Ketahui Bahwa Majelis Senang Solawat Ini Beredar Tidak Hanya Di Pondok Pesantren Saja Akan Tetapi Juga Kalangan Terbuka Nah Karena Rosso Ini Konsisten Dan Selalu Menjaga Amaliah Amaliah Ahlusunah Wajah Ma'ah Seperti Halnya Solawat Rotip Yasinan Dan juga Tahlilan Manakib Dan lain-lain Dari Dan Karena Ini Sering Menciarkan Solawat Maka Terjatuh Terjatuh Selah Majelis Rosso Yang mana Rosso Ini Diminati Oleh Banyak Masyarakat Oke Mungkin Ya Cukup Itu Yang dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Untuk Tempat Saya Kembalikan Ke Moderator Silahkan Terima Terima Kasih Disampaikan Kepada Mbak Anadila Atas Komentar Oke Teman-teman Selanjutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Dan Diskusi Disini Saya Membuka Tiga Pertanyaan Dipersilahkan Kepada Teman-teman Untuk Pertanya Sesuai Apa Yang Sudah Disampaikan Tadi Bagi Teman-teman Yang Ingin Kertanya Monggo Tes Hentri Terima Teman-teman Yang Ingin Bertanya Monggo Mengenai Materi Kita Dari Lektor Seseorang Mungkin Saya Bertanya Halo Tanya Ini Mbak Kan Salawat Tentunya Salawat Di Jawa Timur Sendiri Itu kan Nanya Variasi Variasinya Di Indonesia Seperti GMC Seperti GMC Majlis Mosso Habib Seh Terus Apalagi Almusi Di Lain-lain Ada Itu Di Terenggah Itu Namanya Selawat Itu Jalut-jalut Jalut-jalut Nah Tentunya Seperti Yang Ada Dalam Jurnal Tadi Yaitu Mengumpulkan Pemuda-pemuda Yang Ibaratnya Pemuda Yang Tersesat Kena Kalan Remaja Saat Ini Selawatannya Itu Memakai Dengan Memakai Baju-baju Yang Baju-baju Umumnya Pemuda Pemuda Gami Sekarang Pakai Selana Pendek Pakai Selana Jebel-jebel Pakai Kaos Dan Joget-joget Secara Bergiri Dengan Pakai-pakainya Begitulah Nah Itu Menurut Pandangan Mbak Mbak Wissina Tau Dari Pemuda Bagaimana Dengan Tersebut Karena Bagaimanapun Caranya Tujuan Pertama Kita Untuk Mengikuti Salawat Berdoa Supaya Kita Dikasih Sahafat Beliau Sahafat Yang Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Itu Mbak Oke Terima kasih Sementara Pertanyaan Ditampung Dulu Sampai Tiga Pertanyaan Tentu Tunggu Selanjutnya Yang Mau Pertanyaan Saya Ingin Pertanyaan Mbak Bismillah Sedikit Hanya Mendasar Saja Saya Ingin Pertanya Nggak Sepanjang Lebar Nggak Dalam Mungkin Kita Disini Membahas Mengenai Majel Selawat Yang Tujunya Tidak Dijelaskan Oleh Pemateri Ataupun Pembanding Juga Menjelaskan Sesungguhnya Bahwasannya Yang ingin Saya Tanyakan Selawat Itu Sendiri Kita Tahu Bahwasannya Selawat Selawat Nariah Selawat Badriah Dan Selawat Selawat Lainnya Apa Sebenernya Ayat Atau Cuplikan Ayat Yang Diajarkan Kanjeng Nabi Selawat Seperti Apa Karena Banyak Versi Banyak Versi Dan Banyak Variasi Yang Telah Diciptakan Oleh Umat Umat Islam Khusususnya Dengan Landasan Adanya Majelis Majelis Seperti Majelis Rosso Ataupun Majelis Majelis Sebagainya Majelis Yang Memvariasikan Selawat Itu Bermacam-macam Jadi Saya Saya ingin Bertanya Kepada Pemateri Atau Pembanding Menurut Sampean Ataupun Misalnya Emang Tahu Seperti Apa Selawat Yang Sesungguhnya Ayat Ayat Ataupun Ajaran Yang Diajarkan Kanjeng Nabi Maupun Sahabat-sahabatnya Mengenai Selawat Itu Sendiri Terima kasih Mungkin Sekian Umum Fikri Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Saya boleh Bertanya Enggak Mbak Sebelumnya Ini Luar Biasa Kegiatan Kita Ternyata Dirawi Oleh Bunda Kita Saya Baru Sadar Ternyata Ada Bunda Selamat Pagi Menjelah Siang Bunda Bunda Selamat Hidayati Tercinta Ternyata Hadir Enggak Tau Dari Tadi Atau Barusan Bunda Halo Ternyata Beliau Sehat Bun Alhamdulillah Alhamdulillah Sejak Sebelum Bicara Saya Sudah Hadir Mohon maaf Bunda Ternyata Ternyata Berdiri Balik Layar Lanjut Lanjut Ya Bagus Saya Ternyata 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 Luar Biasa Ini Berarti Beliau Sangat Mendukung Ya Ternyata Ternyata Tadi Saya Menyikah Jelasan Dari Mbak Husna Gih Bahwasannya Saksinya Atau Pengaruh Yang Didapatkan Dari Majelis Rosai Ini Adalah Awal Mulanya Untuk Menanggulangi Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja Seperti itu Mbak Ya Khususnya Di Desa Jambewangi Warnanya Di Belitar Saya Tanyakan Sejauh Manakah Penelitian Panjenengan Itu Apakah Memang Pengaruhnya Itu Tampak Ada Setelah Para Pemuda Yang Khususnya Mengalami Ya Penakalan Remaja Seperti Yang Panjenengan Utarakan Tadi Itu Ada Enggak Pengaruhnya Seberapa Efektif Pengaruh Majelis Rosal Ini Sebagai Bentuk Untuk Menanggulangi Penakalan Kenakalan Atau Bentuk Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Kemajar Khususnya Di Desa Jambewangi Warna Dari Kelita Oke Terima kasih Itu saja Yang mungkin Saya Tanyakan Dan Ini Sebenarnya Untuk Lebih Dua Arah Bisa Ini Teman Teman Yang Lain Tadi Mas Torik Saya Hapal Suaranya Bentor Itu Mas Torik Ketika Bertanya Itu Mbak Yodinya Nyalakan Kameranya Jadi Seperti Tanpa Bayangan Ketika Bertanya Silahkan Dinyalakan Coba Mas Torik Ini Bintor Tadi Saya Apal Suaranya Itu Untuk Nah Ini Alhamdulillah Oke Mungkin Itu Saja Mohon Ditanggapi Boleh Buat Mbak Husna Buat Mbak Anadila Juga Terima kasih Terima kasih Bu Lifi Atas pertanyaannya Untuk Pertanyaan yang pertama Dari Mas Zainuddin Asror Bagaimana Pandangan Pemateri Ataupun Pembanding Mengenai Majelis-majelis Salat yang Berbeda-beda Sekarang pun Memakai Cara Yang Ya Seperti itu Mengembarkan Tentang Pemuda Sekarang Bagaimana Tanggapan Pemateri Mampu Badi Mengenai Hal Sebut Mampu Dipersilakan Kepada Bagus Sebelumnya Suara saya Bisa terdengar Jelas Disini Agak Mohon maaf Nanti Kalau Misalkan Suaranya Kurang Jelas Jadi Tadi Pertanyaannya Mas Zainuddin Tentang Di Terenggale Mas Zainuddin Mas Zainuddin Asror Tadi Di Terenggale Majulis Salawatnya Terus Memakai Baju-bajuan Memakai Bajunya Itu Pakai Baju Seperti Biasanya Gitu Ya Maksudnya Tidak Pakai Baju Yang Islami Seperti Mungkin Bersarung Terus Dan sebagainya Gitu Mas Bahkan Itu Salawatannya Itu Ada yang Disuat Dengan Rock Yang Musik Rock Di Metal Ibarat Solawat Metal Sedangkan Tujuan Dari Solawat Tersebut Salah Satunya Itu Bagaimana Menurut Panjangan Susnah Mbak Pembangun Kalau Mungkin Kalau Menurut Saya Menurut Saya Kalau Majulis Salawat Yang Seperti Itu Maksudnya Dengan Sampai Sampai Pakai Rock Tadi Salawat Metal Katanya Itu Mungkin Kalau Menurut Saya Sebenarnya Kurang Baik Karena Bagaimana Penyampaiannya Itu Yang Seharusnya Biasanya Pakai Kalau Salawat Pakai Rebana Dan sebagainya Tapi Kalau Pakai Musik Metal Seperti Kayaknya Kalau Menurut Saya Kurang Baik Tapi Kalaupun Dari Praktek Yang Seperti Itu Esensi Salawat Tersebut Tujuannya Itu Tidak Hilang Intinya Tujuan Dan Niatnya Itu Untuk Mengagungkan Nama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Terus Untuk Mengagungkan Rasa Cinta Begitu Kalau Esensinya Tidak Hilang Menurut Saya Tidak Apa-apa Tapi Memang Kurang Baik Kalau Menurut Saya Seperti Itu Mungkin Nanti Kalau Dari Mbak Anadila Afifah Punya Pendapat Yang Lain Mungkin Bisa Begitu Terima Terima kasih Bagaimana Mbak Anadila Apakah Ingin Memberi Sampai Atau Mengenai Jawaban Yang Telah Disampaikan Terima 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 kasih Atas Waktunya Saya Menanggapi Dari Jawaban Mbak Khotimat Husna Oke Saya Setuju Kalau Dikatakan Memang Kurang Baik Nah Ini Adalah Suatu Pendekatan Persuasif Dari Para Pengajak Solawat Dari Para Pengajak Majelis Untuk Majelis Solawat Untuk Mengajak Para Pemuda Untuk Ramai Menegaskan Kalimat Kalimat Solawat Terus Yang Kita Tahu Bahwa Dari Pembentukan Majelis Solawat Itu Sendiri Ini Kan Memang Berawal Dari Karena Adanya Penyimpangan Kenakan Remaja Tadi Seperti Hanya Tren Anak Muda Karena Memang Adanya Yang Atau Nongkrong Dan Sebagainya Atau Bahkan Mereka Yang Rock And Roll Memang Awal Mula Dari Adanya Pembentukan Majelis Solawat Untuk Menghilangkan Yang Seperti Itu Nah Makanya Bolehlah Ketika Memang Ada Majelis Solawat Yang Menerapkan Sistem Untuk Pelan-pelan Mempengaruhi Dari Para Pemuda-pemuda Untuk Kemudian Membentuk Akhlaknya Membentuk Karakternya Bagaimana Nanti Berkat Solawat Ini Mereka Itu Bisa Mengubah Atau Bisa Menyeimbangkan Kehidupannya Dengan Memperbaiki Akhlak Mau Juga Penampilan Kalau Menurut saya Mungkin Ini Memakai Musik Rock And Roll Musik Rock Setidaknya Mereka Menerima Atau Masih Tetap Berjalan Pada Hal Yang Benar Ini Tidak Apa Tidak Ada Hal-hal Negatif Yang Perlu Kita Khawatirkan Yang Penting Mereka Mau Meningkatkan Atau Mengamalkan Membacakan Solawat Solawat Dengan Yang Mereka Suka Dengan Posisi Yang Mereka Anggap Itu Aman Nyaman Gitu Itu Menurut Saya Mungkin Bisa Saya Kembalikan Kepada Moderator Silahkan Baik Terima kasih Disantikan Pada Mbak Adi Mbak Anadila Atas Anggapannya Pertanyaan Yang Kedua Dari Story Apakah Salawat Ini Sebenarnya Ayat Atau Ajaran Nabi Atau Para Sahabat Bagaimana Pedapat Mbak Wisna Menurut Hal Baik Tadi Makasih Mas Story Untuk Pertanyaannya Jadi Tadi Pertanyaannya Mas Tarik Itu Intinya Apa Ada Sebenarnya Cuplikan Salawat Yang Diberikan Oleh Nabi Muhammad Salam Yang Benar Itu Seperti Apa Jadi Kalau Dari Yang Saya Temukan Itu Ada Sebenarnya Suara Saya Masih Terlihat Suara Saya Masih Terdengar Jelas Jadi Kalau Bacaan Salawat Yang Dari Nabi Itu Tuntunannya Yang Seperti Apa Yang Benar Itu Kalau Dari Yang Saya Temukan Itu Adalah Seperti Ini Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kam Salli Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Hamid Majid Dan Itu Ada Di Dalam Riwayat Riwayat Bukhari Nomor 3370 Begitu Mas Tapi Kalau Sekarang Ini Kan Biasanya Macam Macamnya Macam-macamnya Salawat Itu kan Banyak ya Misalnya Ada Yang Dilakukan Dan Sebagainya Seperti Apa Ya Ada Juga Yang Kaya Kosida Dan Sebagainya Mungkin Itu Juga Sama Seperti Yang Disebutkan Sama Mbak Anadila Di Pertanyaannya Mas Zen Tadi Itu Seperti Pendekatan Persuasif Intinya Masih Sama Seperti Esensinya Yang penting Tetap Tidak Hilang Walaupun Bentuk-bentuknya Itu Bermacam-macam Sekarang Tapi Tujuannya Tetap Mengagungkan Rasa cinta Dan juga Menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Menurut saya Begitu Mungkin Dari Mbak Anadila Afifah Terima kasih Disampaikan Pada Sebelum Kemba Anadila Afifah Bagaimana Pendapat Mas Torik Mengenai Jawaban Yang Disampaikan Bentar Mbak Ini Aduh Bentar Terputus Ini Apakah Saya Boleh Membantu Terima kasih Terima kasih Apakah 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 Boleh Membantu Apakah Membantu Izin Menambahkan Sedikit Pengetahuan Saya Mbak Moderator Yang 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 Ditanyakan Mas Torik Tadi Ini kan Variasi 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 Solawat Macam-macam Solawat Termasuk Dari pertanyaan Saya Tadi Kan Juga Seperti Tersebut Salah Satunya Solawat Sekarang Pada zaman Sekarang Itu Berbeda-beda Macam Sedangkan Kalau Dilihat Dalam Sejarah Itu Ada Di Apa Ya Di Kitab Kalau Nggak Salah Itu Kitab Yang Bagaimana Itu Penyambutan Kang Jenang B Oleh Kaum Hajirin Itu Diringi Solawat Solawat Itu Ya Kalau Nggak Nggak Lupa Nah Tapi Dalam Perintah Perlu Kita Dalam Perintahnya Seperti Yang Ada Dalam Dalam Penemuan Mbak Husna Tadi Kita Itu Hanya Di Wajibkan Untuk Bersolawat Supaya Tujuan Kita Mendapat Sapa Beliau Menurut Saya Kalau Entah Bagaimanapun Variasinya Akan Tapi Tidak Menyeleweng Dari Aturan Atau Tidak Membuat Sesuatu Hal Haram Atau Hal Masyat Itu Nggak Apa Menurut Saya Seperti Bisa Kita Bandingkan Seperti Kalau Sekarang Itu Gus Mithah Yang Beliau Mendakwahkan Beliau Berdakwah Itu Pada Tempat 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 Ya Itulah Tempat Apa Ya Kalau Bisa Sekarang Itu Laplet Seperti Lagi Pada Saya Mengutip Kisah Dari Guru Saya Itu Gus 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 Itu Beliau Itu Juga Berdakwah Itu Pada Tempat 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 Yang Tempat Tempat Doli Kalau Salah Sebenarnya Itu Tujuannya Sama Yaitu Seperti Salah Satunya Seperti Yang Dijelaskan Mbak Usna Tadi Yaitu Merangkul Pemuda Muda Yang Tersesat Tapi Pada Zaman Sekarang Itu Kan Mempunyai Variasi Variasi Yang Berbeda Dan Yang Berbanding Bahwa Yang Penting Itu Eksitensinya Itu Tidak Keluar Bukan Bisa Disalahkan Ketika Solawat Itu Bermaksiat Itu Baru Salah Tapi Ya Itulah Intinya Mungkin Sekian Dari Saya Ada Kesalahan Atau Kurang Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Mas Sen Atas Anggan Kita Ke Mbak Nadila Afan Bagaimana Mbak Menurut Panjenengan Mengenai Jawaban Mbak Husna Serta Tanggapan Yang Disampaikan Oleh Mas Terima kasih Atas Waktunya Jadi Saya Mau Menambahi Bahwasannya Bahwa Sahabat Ubay bin Kaab Ini Pernah Mendapatkan Nasihat Dari Rasulullah Untuk Menjaga Dan Memperbanyak Membaca Solawat Ubay bin Kaab Ini Berkata Sesungguhnya Aku Banyak Membaca Solawat Untukmu Maka Berapa Bagian Aku Menggunakan Waktuku Untuk Solawat Itu Terus Kemudian Nabi Ini Menjawab Terserah Kamu Terus Kemudian Ubay Ini Berkata Bagaimana Kalau Seperempatnya Wahai Rasul Kata Rasul Boleh-boleh Saja Dan Dalam Ditambah Itu Lebih Baik Lagi Kemudian Ubay Bin Kaab Ini Berkata Lagi Ya Rasulullah Kalau Begitu Separuh Zikirku Akan Aku Khususkan Untuk Bersolawat Kepadamu Kemudian Kata Rasulullah Boleh Bagus Boleh Bagus Kemudian Akan Tetapi Kalau Kamu Menambahkan Itu Jauh Lebih Baik Lagi Kemudian Ini Terus Berterus Beliau Melakukan Dengan Sampai Pada Saat Ketika Itu Nabi Mengatakan Bahwa Kalau Benar-benar Kamu Melaksanakannya Maka Engkau Akan Mendapatkan Dua Hal Jadi Dua Hal Yang Pertama Ini Adalah Tuk Faham Mak Yang Kemudian Waya Farla Kadam Beg Yakni Akan Dicukupi Segala Urusanmu Dan Juga Dosamu Akan Diampuni Jadi Memang Dari Sini Adalah Sol Solawat Ini Sebenarnya Adalah Pembawa Barokah Manfaat Untuk Siapa Saja Yang Melafalkan Bagaimanapun Versinya Asal Itu Menyebutkan Nama Beliau Yakni Baginda Rasulullah Sallallahu Walaik Wasallam Maka Ini Adalah Kesempatan Yang Baik Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Oleh Kita Sebagai Umatnya Mungkin Itu Tambahan Dari Saya Kembalikan Kemodera Terima kasih Atas Tanggapan Mbak Anadila Afifah Bagaimana Mas Tarik Mengenai Jawaban Dari Pemateri Dan Pembanding Apakah Masih Ada Jawaban Yang Mas Menjanggal Monggo Terima Terima Kasih Dengan Tanggapan Dari Materi Pembanding Dan Penanggap Mbak Mas Terima Kasih Atas Jawaban Yang Sangat Menajubkan Dan Mbak Husna Menjelaskan Adisnya Seperti Apa Mas Zen Menambahkan Mbak Pembanding Memberikan Tanggapan Yang Menambahkan Ilimu Kita Semua Jadi Mungkin Dari Saya Cukup Dengan Jawaban Saya Rasa Cukup Terima Kasih Mungkin Begitu Mbak Terima 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 Lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Rifki Ala ini Monggo Kepada Mbak Husna Dikersilahkan Untuk Menjelaskan Oke Terima 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 Sebelumnya Kepada Bu Rifki Jadi Tadi Pertanyaannya Bu Rifki Itu Tentang Penelitian Saya Ini Kira-kira Ada Di Remaja Desa Belangi Tersebut Terus Efektifkah Rutinan Majulis Rasa Ini Di Situ Jadi Kalau Dari Yang Kalau Dari Penelitian Saya Untuk Pengaruhnya Itu Alhamdulillah Ada Jadi Setelah Adanya Rutinan Majulis Rotip Dan Salawat Ini Remaja Disitu Semakin Giat Untuk Bersalawat Yang Awalnya Dulu Itu Tidak Ada Seperti Komunitas Hadroh Komunitas Salawat Tapi Alhamdulillah Sekarang Itu Sudah Ada Komunitas Hadroh Komunitas Salawat Yang Disitu Adalah Disi oleh Para Remaja Desa Jembangi Murali Tim Litar Yang Biasanya Itu Apa Seperti Mengisi Mengisi Di acara Tapi Masih Lingkupnya Kecil Karena Memang Masih Memulai Lalu Lalu Juga Remaja Remaja Di desa Njembewangi Menurut Timutar Itu Sekarang Alhamdulillah Sudah Mulai Aktif Di Kegiatan Keagamaan Yang Lainnya Seperti Mulai Ikut Acara Maulid Diba Dan Sebagainya Jadi Alhamdulillah Ada Perkembangan Dari Yang Dulunya Kurang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan Sekarang Jadi Mulai Lebih Giat lagi Dalam Suatu Kegiatan Keagamaan Karena Alhamdulillah Terbiasa Dengan Ikut Serta Di rutinan Tersebut Jadi Kalau Dikatakan Efektif Atau Tidak Alhamdulillah Menurut saya Efektif Begitu Saya Kembalikan Kemba Moderator Baik Terima kasih Bagaimana Menurut Mbak Bak Anadila Selaku Pembanding Dari Menteri Tidak Mengenai Pertanyaan Tersebut Oke Baik Terima kasih Atas Waktunya Ini Saya Menambahi Dari Jawabannya Mbak Khotim Atur Husna Bahwa Memang Bisa Dikategorikan Atau Bisa Dikatakan Bahwa Majelis Rosoh Ini Adalah Kegiatan Yang Sangat Efektif Untuk Menerapkan Atau Sebagai Media Pembelajaran Pembentuk Karakter Atau Pengajaran Dari Pembentuk Ahlak Dari Mencintai Seorang Rasul Kemudian Menjadikannya Idola Dan Kemudian Menerapkan Perilaku Perilaku Nabi Kepada Kita Sehingga Kita Menjadi Umatnya Yang Baik Suri Tauladannya Yang Baik Terus Kemudian Tadi Juga Menyinggung Bahwa Pertemanan Yang Baik Ini Pasti Akan Menuai Kebaikan Pasti Kita Kita Disini Juga Akan Selektif Ketika Memilih Sebuah Pertemanan Ketika Kita Berada Pada Majelis Solawat Yang Dimana Majelis Ini Adalah Basisnya Sendiri Dominan Dengan Unsur Keagamaan Maka Otomatis Orang-orang Yang Disana Adalah Membentuk Karakternya Menjadi Seorang Muslim-Musliman Yang Berkepribadian Baik Terus Kemudian Juga Tadi Dikatakan Di penelitiannya Mbak Khotemat Husna Bahwa Pembentukan Ahlak Ini Pembentukan Ahlak Madara Majelis Itu Berasal Dari Agama Naluri Keluarga Dan Selainnya Tadi Saya Lupa Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Efektif Dan Bahkan Efisien Karena Disini Kita Tidak Mengganggu Kenyamanan Orang Lain Tetapi Mengajak Orang Lain Untuk Lebih Baik Lagi Bagaimana Mereka Menerapkan Di Kehidupan Realitasnya Mungkin Cukup Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Memang semuanya Salawat yang kita lafadkan itu Bisa membawa keberkahan bagi kita Kita bisa mendapatkan syafahnya Kebaikan-kebaikan juga Termasuk pola penyimpanan remaja Yang awalnya dilakukan Akan sedikit demi sedikit berkurang Dengan adanya menurutkan Anjilis, roti, dan salawat Terima kasih atas jawabannya Yang cukup luar biasa Dan mungkin Bunda Monggo memberikan komentar Kepotan berapa terkait Materi Teman-teman kita yang sangat luar biasa ini Bunda Mungkin moderator Ingin memberikan kesempatan Kepada teman-teman yang lain Untuk bertanya Monggo Ya, Monggo Mbak Mbak Suci Dipanggul lagi Bagaimana dengan teman-teman yang lain Apakah Ada sanggahan Atau tanggapan yang lain Mengenai jawaban dari Materi kita Serta pembanding kita pada hari ini Monggo Bagi yang ingin menyampaikan Itu Mbak Tadi kan Pembanding itu Berbicara tentang Akhlak ya Berbicara tentang akhlak Kalau saya kutip dengan pertanyaan saya Yang pertama tadi Terus Bagaimana dengan Akhlak-akhlak Pemuda-pemuda tadi Mbak Begitu Hahaha Bagaimana dengan teman-teman yang lain Apakah saya ingin menyegah Atau menambahkan lagi Izin mau bertanya Mbak Gimana Mbak Boleh bertanya Oke Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih Sebelumnya Kepada moderator Yang telah memberikan Sempatan untuk bertanya Sebuah penelitian yang menarik ya Dari Mbak Siti Otematul Hosna Pada Sebuah Medisolawat Kami tertarik dengan Kegiatan Seperti itu Namun Di tempat kami Pribadi di sana Di Sumatera Di Jambi Ini Sebuah majlis Salawat ini Sangat minim Pada kesempatan kali ini Kami melihat sebuah majlis yang diteliti oleh Mbak Hosna ini memberikan impas yang besar Pengaruhnya kepada pemuda Nah disini kami ingin bertanya bagaimana Bisa dikatakan Trik atau Ya trik lah Trik gitu Bagaimana cara Membentuk sebuah majlis salawat Karena kami di sana sebenarnya ingin Juga membentuk majlis salawat Namun Sangat sulit Karena juga belum tahu bagaimana cara Membuat majlis salawat Dan bagaimana cara Menjaga Majlis tersebut Tetap rutin Karena memang di sana itu Untuk kegiatan salawat itu Sangat jarang Karena masyarakat di sana Penguda-penguda di sana itu Lebih senang kepada Musik-musik Organ Tunggal Lijay Yang ada biduannya goyang-goyang Lebih senang kepada arah itu Sedangkan untuk Mengimbangi dari Hal-hal seperti itu tadi Kami ingin membentuk Majlis salawat Nah namun Kami belum tahu Bagaimana sih Trik yang bagus Agar salawat ini Majlis ini tetap rutin jalan Dan bisa berpengaruh Kepada Para Serta di majlis tersebut Terima kasih Mbak Sebegian yang bisa kami pertanyakan Terima kasih atas pertanyaan Semoga dari Mbak Resna Mungkin bisa langsung menjawab Ini pertanyaannya Mas Musbah Sebenarnya pertanyaannya Bagus sekali Jadi kalau Soal Bagaimana sih Sebenarnya triknya Untuk Memunculkan majlis Maksudnya Membuat majlis Terus bagaimana Seperti itu Kalau Ini Menurut saya Harus mulai dari Kesadaran pribadi masing-masing Terlebih dahulu Kalau Mas Misbah Sudah punya Kesadaran Oh saya pengen Di daerah saya itu Ada suatu majlis Salawat Agar Remaja di sana itu Enggak Maksudnya Bisa sedikit demi sedikit Menyukai Salawat Terus lebih mengenal lagi Tentang agama Islam itu Seperti apa Lebih mengagungkan Rasa cintanya Kepada Nabi Muhammad Seperti itu Kalau Mas Misbah Sudah punya Motivasi dari diri sendiri Untuk Hal tersebut Itu Suatu langkah yang baik Menurut saya Terus Kalau bagaimana caranya Mungkin Mas Misbah Bisa mulai Dengan hal-hal Yang seperti Awal mulanya Majlis Rosa ini Tercipta Itu kan karena Rasa prihatinya Habib Hussein tadi Yang saya sampaikan Jadi Beliau itu Awalnya Mengajak beberapa Remaja Untuk kemudian itu Beliau Ajarkan Beliau Bina Beliau Asuk Dan Itu diajarkan Mengenai Pengajaran Keagamaan Jadi kalau misalkan Di daerahnya Mas Misbah Di Jambi Itu Masih minim Terkait hal tersebut Mas Misbah Mungkin bisa mulai Untuk langkah Tersebut Jadi Mungkin Teman-temannya Mas Misbah Yang bisa Yang biasanya Suka dengan musik Seperti yang Mas Misbah Sebutkan tadi Mungkin itu bisa Pelan-pelan Diajak untuk Lebih menyukai Solawat Dengan bagaimana caranya Itu Bisa Kan sekarang Itu banyak sekali Variasi Kayak macam-macamnya Solawat itu juga Banyak sekali Ada juga yang Biasanya Solawat sekarang Dimusikkan Begitu ya Biasanya Itu bisa mulai Diperdengarkan Jadi Dibiasakan Karena Suatu hal Kalau menurut saya Suatu hal yang Bermula dari Suatu kebiasaan Itu ya Nanti Pasti akan Memberikan Dampak yang bagus Kalau memang Kebiasaannya itu bagus Kecuali kalau Kebiasaannya buruk Ya nanti Pasti akan Menghasilkan Suatu hal yang buruk Jadi mungkin Dari Mas Misbah Bisa Memulai hari tersebut Pelan-pelan Diajak teman-temannya Untuk Dikenalkan Oh ini loh Solawat Yang bagus itu Yang seperti ini Kalau yang seperti ini Kalau yang seperti itu Sebenarnya kurang bagus Tapi Sebenarnya boleh-boleh saja Cuman yang lebih bagus itu Seperti ini Mungkin Bisa Dikenalkan Lebih dini Untuk Hal-hal tersebut Mulai sekarang Mas Misbah Jadi Semoga Kedepannya Bisa Teman-temannya itu Bisa tahu Apa yang Bagus Dan Apa sebenarnya Yang harus dipilih Daripada hal tersebut Mungkin Kalau dari saya itu Yang Bisa disampaikan Saya serahkan ke Mbak Anadila Atau Mbak Moderator Dipersilahkan Terima kasih atas Waktunya Untuk Ini adalah alternatif yang pertama Jadi Mengajak teman-temannya Untuk Menyukai Salawat Nah kemudian Ini bisa Digunakan Untuk alternatif kedua Yang mana Di daerah Sumatera Ini pastikan ada Pondok pesantren Ya kan Kita pasti ada Pondok pesantren Kemudian juga ada TPEKI Atau ada Kegiatan-kegiatan Keorganisasian Seperti IPNU Dan juga IPPNU Dan lain sebagainya Yang mana mereka ini Mempunyai grup Al-Banjari Bisa dikatakan Al-Banjari Atau grup Rebana Ya Itu kan mereka juga Mengamalkan Salawat-salawat Nah ketika Memang Mas Ini Siapa tadi yang tanya Mas Misbah ini Ingin Apa Mengadakan Atau menjaga Salawat di Sumatera ini Agar tersebar luas Maka yang Dapat kita Ambil langkah pertama ini Adalah Ayo Kita ke pesantren dulu Ayo kita bergabung Dengan mereka Kemudian kita ajak mereka Untuk mengembangkannya Di desa-desa Gitu kan Nah biasanya Pondok pesantren Menyelenggarakan Gebiar salawat Gebiar salawat Yang mana Tidak hanya Ini tergantung Pondok pesantrennya sih Opsinya itu Nanti diadakan Di ranah lingkup Ruang pesantren Atau memang Di desa-desa tertentu Nah akan tetapi Yang perlu diketahui Bahwasannya Ketika kita Memang tidak Mempunyai suara Yang Kuat Untuk menegakkan Majelis salawat Di sana Atau kita ini Termasuk dari Orang-orang yang Mayoritas Pecinta salawat Ajak Ajak mereka Yang mayoritas Pecinta salawat Ajak mereka Untuk Kerjasama Dengan kita Kita jelaskan Tujuan kita ini Bahwa Untuk Menyeberluaskan Salawat Di daerah Sumatera Tepatnya di Jambi Itu karena Dengan adanya Kerjasama Yang seperti ini Dengan adanya Kolaborasi Yang semacam ini Pastilah Dari sini Masyarakat Tuas Akan banyak Mengenal Mengenai Salawat Kayak gitu Mungkin cukup ini Cukup ini Yang dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya Saya kembalikan Ke moderator Apakah saya Boleh menambahkan Ibu moderator Mbak moderator Baik Saya Termasuk Pendiri Itu ya Selawat Di desa Rumah saya kan Kediri Rumah saya kan Kediri Saya juga Melihat Saya juga Punya teman Kuliah Yang rumahnya Itu Juga sama Sumatera Sumatera Beliau Bertinggal Di Oki Oki Pak Oko Gitu Yang jawaban Dari saya Ini Saya Ibarat Menyimpulkan Dari Kedua Jawaban Dari Mbak Busna Mampun Mbak Adilang Mungkin Dari Mas Misbah Bisa Apa Namanya Bisa Langkah Langkah pertama Itu Dari Mas Misbah Sendiri Pasti Di Mas Misbah Itu Ada Sebuah Masjid Masjid Kalau Enggak Itu Sebuah TPK Madrasah Mas Misbah Bisa Melakukan Pendekatan Dengan Kiai Masjid Tersebut Maupun Maupun Takmir Masjid Untuk Mengadakan Acara Blah 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 Untuk Melatih Solawat Latihan Solawat Anak-anak Kecil Karena Kalau Menurut saya Kalau kita Yang Pendekatan Pertama Itu Kita Membangun Dari Pemuda Itu Rumit Untuk Nanti Terbangun Karena Tahu Sendiri Kalau Kita Mengandalkan Itu Mengandalkan Rasa 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 Sadar Dari Diri Pribadi Masing-masing Itu Sungguh Sulit Maka Kita Pasal Satunya Kita Mendidik Mendidik Bibit Kan Mas Misbah Sendiri Yaitu Mahasiswa Aktif Mungkin Mas Misbah Biasanya Mas Misbah Selawat Juga Di Masjid Kampus Mas Mas Nanti Ketika Sudah Lulus Bisa Pendekatan Dengan Masyarakat Dengan Masyarakat Sekitar Enggak Enggak Usah Terlalu Melebar Ke Pondok Pondok Cukup Di Desa Dulu Di Masjid Masjid Terdekat Untuk Mengajarkan Anak-anak Kecil Untuk Bersolawat Bersama Langkah-langkah Seperti Itu Karena Saya Juga Pernah Menemani Teman Saya Juga Begitu Akhirnya Tumbulah Rasa Sadar Rasa Ketertarian Bagi Pemuda Pemuda Kok Tertarik Saya Aku Ikut Ajarin Saya Akhirnya Akhirnya Tumbuh 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 Rasa Rasa Suka Dengan Salawat Dan Bisa lagi Seperti yang Dibatakan Mbak Adila Ketika Di Sumatera Itu Tidak Ada Menurut saya Tidak ada Seperti Ibnu PPNU Itu jarang Bukan Enggak ada Jarang Mungkin Masjidah Juga bisa Mendirikan Organisasi-organisasi Hal tersebut Dengan Apa Dengan Memberi Tawaran-tawaran Yang menarik Pada Masyarakat Sekitar Pasti Dengan Adanya Tawar-tawar Tertarik Dengan Masyarakat Sekitar Pasti Otomatis Entah dari Orang tua Entah dari Pemuda Pasti akan Tertarik Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Jika ada Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Saya kembalikan Ke Mbak Tentator Terima kasih Disampaikan kepada Masen Bagaimana dengan Pernanya Mengenai Jawaban dari Pemateri Terbanding Serta Tambahan Yang disampaikan Terus Terima kasih Sebelumnya Kepada Para Pemateri Yang telah Memberikan Jawaban Sebenarnya Bukannya Tidak ada Saya pribadi Telah melakukan Hal tersebut Bahkan Jauh sebelum Saya menjadi Seorang Mahasiswa Waktu itu Saya masih Menduduk Saku Aliyah Di Pondok Santren Jika saya pulang Karena di Pondok Juga Sari Selawatan Makan Pondok-pondok Disitu Juga Melakukan Selawatan Nah Disini Masalahnya Itu Ada Di Ruang Kecil Di Desa Bahkan Untuk Saya Bertanya Kepada Toko Masyarakat Bahkan Sampai Kepala Desa Memberikan Saran Untuk Menghidupkan Menjelis Selawat Dan bahkan Itu Direspon Baik oleh Kepala Desa Sehingga Dari Kepala Desa Sendiripun Membelikan Membeli Alat Kayak Hardroh Yang harus Itu Belah Dili Untuk Digunakan Oleh Masyarakat Tersebut Pernah Beberapa Kali Melakukan Pelatihan Untuk Kelawatan Itu Dengan Alat Masyarakat Tersebut Namun Yang Saya Tanyakan Itu Tidak Berjalan Lancar Bahkan Sekarang Sudah Tidak Nampak Lagi Kegiatan Kegiatan Tersebut Kalau Dikatakan Untuk Kegiatan Organisasi Organisasi Di sana Ada Organisasi No Ansor Saya Sendiri Termasuk Anggota GP Ansor Nah Yang 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 Jadi Misalnya Itu Di Desa Kami Sendiri Sangat Sulit Untuk Memberikan Minat Untuk Bersolawat Tersebut Mereka Lebih Tarik Kepada Itu Tadi Musik Organ Tunggal Malam Nah Itu Untuk Langkah-langkah Yang Awal Saya Sudah Pernah Bagaimana Sih Tri Ampuh Supaya Majelis Tersebut Bisa Berjalan Dengan Baik Apakah Masih Kedengaran Suara Saya Kedengaran 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 Mas Begitu Mbak Kedengaran Terima Terima Sekarang Sampaikan Terima Terima Teman-teman Ini Kita Berada Di Hujung acara Mengingat Waktu Sudah Semakin Siang Sebelum penutup, saya harap, saya mohon kepada Mbak Sabrina Aden untuk memberikan dokumentasi berupa screenshot. Diharapkan kepada teman-teman yang lain untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi di acara lecture season 2 kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap selama acara berlangsung atau ada kesalahan yang berkenan di hati teman-teman dan hati-hati semuanya. Saya selaku moderator izin undur diri. Sampai jumpa di lecture series season selanjutnya. Akhirnya kalam Allahumma fiqh lakuan terik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi untuk sertifikat yang tersedia di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Bayangin salam. Sama-sama. Terima kasih semuanya.